Hujan deras mengakibatkan tanah longsor terjadi di Kabupaten Agam. Material longsor berupa pohon besar dan tanah berbatu yang menutupi ruas jalan lintas provinsi yang membuat arus lalu lintas bukit tinggi menuju medan dan sebaliknya putus total selama belasan jam. Video amatir warga merekam antrian kenderaan terjebak macet akibat ruas jalan di Jorong Batang, Paluku, Negeri Koto Rantan, Kecematan Paluku, Kabupaten Agam, tertimpa tanah longsor sekitar pukul 1 Sabtu dini hari. Material longsor berupa tanah bercampur batu dan pohon besar yang menutupi badan jalan di kilometer 13 bukit tinggi pasaman ini mengakibatkan kenderaan tak dapat melintas. Menurut warga, tingginya curah hujan yang terjadi sejak Jumat sore hingga Sabtu dini hari membuat tebing di pinggir jalan longsor dan menutup badan jalan. Beruntung saat kejadian tidak ada kenderaan yang melintas di jalan penghubung Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara ini. Sementara material longsor yang menutup badan jalan setinggi 5 meter dan panjang 7 meter membuat upaya evakuasi material longsor berlangsung hingga belasan jam. Dari Agam, Wahyu Sekumbang, AIN News melaporkan.